Sebelum kalian lanjut nonton video ini, please klik tombol subscribe di bawah dan selamat menikmati Beda sama saya belum dapetnya, by the way selamat Chandra udah dapet kelar M.I.Kom Thank you, thank you mba Kita lama gak ketemu apa kabar? Alhamdulillah, baik-baik Baik atau, tapi makanya keliatannya kayak... Baik, udah lega sih Udah lega, berarti perjuangannya sudah membuat lega apa masih ada deg-degan ya? Sudah, sudah, sudah 100% lega ini 100% lega, iya Chandra ini udah lulus ya, udah dapet kelar M.I.Kom Di usia yang, ya aku lebih tua daripada dia sih Aku tanya sih, Sen, aku agak kepo di kamu tuh Gimana cara kamu biar, gak cepetnya sih yang aku tanyain Sipai kayak, rasa kamu dari S1 langsung ke S2 gitu loh Kamu kan waktu itu belum lulus S1 kan, terus langsung S2 kan? Udah, udah lulus, cuma belum wisuda mbak Belum wisuda Ya, jadi memang pusing mbak, kalau dibilang pusing ya pusing banget lah kan Habis sekolah 4 tahun tuh, langsung di Genjau 2 tahun Tapi ya ada untungnya lah, masih fresh lah Masalah perkuliahan, akademisi itu masih oke gitu Ada untung di freshnya beda sama yang nunggu setahun atau beberapa tahun Ketemu ilmunya lagi, langsung Apaan maksudnya? Diterjuan siapaan? Nah, itu kan Dan Chandra ini salah satu mahasiswa yang sangat, ya, hobinya baca jurnal ya? Enggak sih, kalau hobi baca jurnal cuma sering aja sharing sama temen-temen gitu Kayak kajian-kajian apa gitu Iya Apa sih tips caranya biar kita tuh suka baca jurnal gitu, Jan? Eee, ketuntutan sih mbak, sebenarnya dari awal itu tuntutan kan Di, apa, di S1 itu udah kebiasa baca jurnal gitu Cuma S2 lebih, lebih lagi untuk sering baca jurnal Karena kan kualitas tesis sama skripsi tuh pastinya kan beda Jadi itu memaksa kita untuk selalu update baca jurnal Di sisi lain juga kan lagi bantu-bantu dosen, penelitian-penelitian gitu Jadi harus punya wawasan yang luas juga buat tahu gitu Kamu kalau gabut baca jurnal ya? Gak juga lah, ini ngongkrong juga lah mbak Aku mikir, kalau anak pinter gabutnya ngapain ya? Baca jurnal kali ya, ter-review jurnal Kayak kamu ke Gil, Mas Oni itu Mbak Nimah itu kalau gabut, kalau gabut, ngongkrong gitu ya Ini kalau anak-anak gabut ngapain? Review jurnal? Gak sih, gak gitu juga lah Main tetep lah biar menjaga kewarasan Menjaga kewarasan itu gimana? Berarti kamu sempat tidak waras waktu itu? Sempat, sempat, sering aku tuh sempat berhenti juga tesis itu selama satu bulan Terus karena memang keluarga ada yang covid kan Jadi pikiran itu kepecah-pecah Sebenarnya itu kalau ditargetkan sama dosen pembimbing itu Aku bulan Januari itu udah selesai Jadi, terus sempat molor itu aku baru mulai start lagi itu bulan Februari akhir Maret selesai, terus semhas kemarin Terus nunggu jurnal tuh Mbak yang lumayan lama Karena memang masukinnya di jurnal yang masih nasional gitu Terus beberapa bulan nunggu, 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 nunggu Terus akhirnya disaranin sama pembimbing buat upload ke Inter Terus Alhamdulillahnya kemarin bulan Juli itu udah dapet LOE bisa langsung sidang Sebenarnya sudah selesai dari Maret Jadi, yang lama itu nunggunya sih Kalau menurutku kalau di kira aku di Indo agak lama sih emang ya Iya, memang agak lama Karena kan memang kalau di Indo itu ada seleksi juga Kan lama, kita komunikasi sama langsung ke auditor atau editornya itu Lewat email tuh agak lama responnya memang Berarti dia gak kaya akun-akun all shop ya? Akun-akun lama Iya, itu terlalu lama Jadi, untuk yang Manu Jurnal Indo kalau bisa tuh kaya akun all shop Cepet baca saya Kita juga gak nunggunya lama Maksudnya nunggu lama juga kita bayar lagi gitu kan Bener-bener Bayar kuliahnya maksudnya Bayar kuliahnya lagi Sayang banget kan Sayang banget Terus juga kita bayar kosan lagi di malamnya Nah, betul-betul Terus setelah ini mau kemana? Ini udah mulai apply-apply lah Sebenernya Dosen pasti ya Yang jadi masalah itu gini Kalau S1 sama S2 itu enaknya Langsung kan kita masih fresh Tapi di sisi lain kita juga ada minusnya mbak Karena kan kita gak punya sama sekali pengalaman gitu loh Pengalaman kerjaan Pengalaman kerjaan Dan kebanyakan kalau aku lihat di jobseeker atau Lohongan-lohongan kayak gitu Pasti ada minimum experience berapa gitu Apalagi kalau standarisasi S2 gitu Pasti harus ada pengalaman Dan aku kan masih belum ada pengalaman Kalau pengalaman Belum ada Jadi S1 itu aku langsung Bener-bener langsung Jadi bulan Juni itu Aku selesai Selesai sidang Juli Judisium Juli awal Itu SK Judisium keluar Juli akhir Udah S2 lagi Makanya gak sempet cari pengalaman sama sekali Tapi pengalaman kamu Aku banyak di research sih gak sih? Bener-bener Kamu juga bantu-bantu dosen untuk penelitian Itu kan juga bisa jadi Apa ya Jadi keuntungan kamu juga nanti Misalnya kamu apply misalnya untuk jadi dosen Tapi kamu jadi dosen gak? Ya didoain aja lah Kalau menurutku untuk jadi dosen itu masih kurang Karena publikasi ku juga masih satu yang inter kemarin itu Cuma Pengalaman itu sih mbak Pengalaman jadi asisten dosennya Iya asisten Yang lumayan banyak di 2 tahun ini gitu Sama nulis-nulis buku gitu Kita nih kan sama perempuan ya Agak lebih ke pengalaman Tadi kan agak lebih ke yang Ibaratnya itu lebih ke arah pendidikannya lah ya Ini di luar pendidikannya Sosialnya kita nih Perempuan Yang gimana kita ngambil S2 Aku punya pengalaman waktu itu Ketika aku mau ngambil S2 Orang-orang langsung kayak Jangan S2 Ya kenapa gitu Susah lakunya Iya sih bener Dan aku beralasan kayak Ya aku pengen nambah ilmu dan segala macem Untuk kamu sendiri ya Alasan kamu Kenapa mili S2 lagi Atau enggak lanjut pendidikan lagi deh Kalau dibilang bener Nanti susah laku Susah laku kayak gitu-gitu Itu bener Karena memang Aku juga tinggal di desa yang Sosial type-nya itu kayak Ya masih Kenapa sih perempuan itu Harus pendidikan tinggi kan Kodratnya itu harus Di dapur lah Masak Melayani suami Dan kayak gitu-gitu Kalau menurutku Karena memang pendidikan Anak pertama itu kan Memang dari ibunya Kalau ibunya Ibunya memiliki pendidikan yang baik Setidaknya dia juga Punya pola pikir yang baik gitu lho mbak Kalau menurut aku Jadi kalau Misalnya itu Dulu aku itu sebenarnya Mau S2 itu Karena Terpaksa 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 Kenapa tuh? Awalnya itu terpaksa Sebenarnya aku Habis lulus S1 itu udah pengen kerja 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 Nah Waktu lulus S1 itu Aku masih megang tuh Penelitian dosen Jadi aku masih jadi asdos kan waktu itu Terus Sama orang tua Disaran gini Kamu Selagi Nyambi jadi asdos Sekalian aja Lanjut S2 Kayak gitu Karena memang aku itu Apa? Dari latar belakang keluarga itu Gak ada yang lanjut S2 Kayak gitu Aku juga Mempertimbangkan kan Aku juga masih punya adek Kan yang butuh Biaya pendidikan gitu Ya aku menawarkan sama orang tua Kalau S2 itu biayanya Gak sedikit Lumayan lah ya Lumayan banget Dua kali lipat kan Dari S1 Dan Apalagi kan aku baru lulus Jadi kayak Maksud aku biar orang tua ku Nafas dulu lah Maksudku jangan Membiayai aku terus Kayak gitu Terus Negosiasi orang tua Aku meyakinkan bahwa Itu tanggung jawabnya orang tua lah Untuk mencari Apa? Biaya Kamu sebagai anak Bertanggung jawab Atas pendidikan yang udah Difasilitasi sama orang tua Itu sih yang membuat Aku itu terpaju buat Harus lulus tepat waktu Dari S1 itu selalu kayak gitu Dan S2 juga Alhamdulillahnya Lulus dengan Tepat waktu sekali Alhamdulillah Pas ya? Iya Dua tahun Berarti kamu juga ngerasain Apa yang kurasain Maksudnya kayak Perempuan gak usah S2 lah Iya pasti Tapi itu Itu Pemikiran kuno Kalau menurut aku Menurutku juga gitu sih Karena Kalau kita tahu etika Tahu norma dan sebagainya Kita gak mungkin lah Nginjek-nginjek Laki-laki Ibaratnya kalau kita lebih tinggi Kan tetap Hormat itu Dalam agamaku itu Ya Hormatnya perempuan itu Setelah menikah Yang pertama ke suami Yang kedua Baru ke orang tua Intinya kan kita Maksudnya berpendidikan tinggi Tidak untuk menginjak kamu Sebagai laki-lakinya Itu juga cara kita ya Sama sih kayak Perempuan itu adalah Madrasah pertama Untuk anak-anaknya Betul Jadi bukan hanya Sebatas kita S2 Untuk jenjang karya Yang lebih tinggi Atau cuma Gaya-gayaan itu Enggak sama sekali Kalo tolong ya Kalo anda yang mau S2 Untuk gaya-gayaan Kalian minta tolong jangan Karena kuliahnya susah juga Kuliahnya susah Ya Kalo misalnya orang tuanya Dia sulutan It's okay lah Tapi kalo misalnya kamu Kasian juga untuk kampusnya Kalo misalnya yang buat main-main doang Bener-bener Karena memang Strangel nya itu kerasa beda banget S1 Yang bilang S2 Aduh gampang lah S2 doang Cuma 2 tahun Cuma 2 tahun Paling karena temen-temennya Udah pada kerja Jadi lebih longgar gitu Kuliahnya Enggak sama sekali Kalo menurutku Lebih-lebih lagi di S2 Kita kuliah itu Kan ambil kas pekerja Yang mana kuliah itu Cuma 2 hari Tapi rasanya yaudah Full Ya kita dari jam 7 pagi Sampai maghrib Itu 2 hari full Kayak gitu Dan tesis itu kan Apa ya Beda sama penulisan skripsi Yang mungkin hanya Menerapkan teori Kalo tesis itu udah Pengembangan Jadi apa yang kamu temuin Dan itu mengembangkan Dari teori itu Ya gak sekedar kita ibaratnya Kayak aku nemu Ya udah dideskripsikan Dan kalo tesis ya lebih dari itulah Ya Terus kayak Itu tadi Dibayain orangtua Hmm Kemarin aku baca storynya Adin And you Tengguin Banyak orang Ya enak ya dibayain Kalo yang lainnya gini Gini Kamu pernah ngerasain Kayak enak ya gak sih Jadi cadre Enak ya jadi nanak Kuliah dibayain Itu dibayain Enggak Enggak mbak Kalo boleh jujur ya Kita jadi kebayang-bayang Aku kok belum berprogress Aku belum ngapa-ngapain Itu pasti sakit ya Kalo misalnya kita ngeliat Orangtua ngeluarin nih Biaya sekian Puluh juta untuk SPP Terus kita Gak ngapa-ngapain di Malang Cuma nongkrong Nongkrong Terus gak ada progres sama sekali gitu loh Mbak Kayak merasa bersalah gitu Jadi anak itu kayak pasti Aduh orangtua Aku udah ngeluarin sekian nih Aku tuh kemarin juga Sempet sampe Dede kan aku nambah semester gak ya Nambah semester gak ya Kayak gitu loh Kayak aduh Kalo misalnya gak lulus semester ini Gimana ya orangtua Nyari uangnya dari mana lagi Kayak gitu Jadi kayak beban Sebenernya beban bagi diri sendiri Orang kan biasanya Melihat framing dari luarnya aja sih Gak tau Proses di dalamnya Atau kayak gimana Iya orangtua kayak Kita dari sosial medianya Enak-enak aja Iya Contohnya gini deh Aku makan Kita makan enak Otomatis kita bakal alpup makan enak kan Gak mungkin kita makan indomie Anjir kita lagi makan indomie Gitu Ya maksudnya banyak orang Kayak iya enaknya ya Kuliahnya di luar Blah-blah-blah Tapi Effortnya untuk itu kan Kita tuh berjuang juga Awan gitu loh Tesis itu Gak sebatas kita copy paste Betul Betul Dan menurutku waktu Maksudnya aku gak ambil skripsi ya Maksudnya kayak Skripsi mungkin Masih bisa ketolong dosen lah ya Dibantu Dan yang lain-lainnya Tapi kalo tesis menurutku Emang bener-bener Retali yang Berjuang sendiri Maksudnya berjuang sendiri Dosen dia ngebimbing Cuman kan kayak udah Udah cari kayak gini-gini Selebihnya kan di kita Benar Kunyinya di kita Karena kan misal Sudah dianggap sebagai seorang master Pasti Sudah mampu menguasai itu kan Dosen itu sebagai pendamping Tapi kalo menurutku Tesis ini juga Dosen itu sangat Berperan penting Ketika Ujian kayak gitu-gitu Masya Allah Luar biasa itu kak Bisa berterimakasih Terima kasih Bapak Rahmat Kriantono PhD Sudah membantu saya Sampai MIKOM Terima kasih banyak pak Kamu coba itu dari S1 ya? Engga mbak Sebenernya Aku kalo Boleh bilang Aku tesis itu Udah dari awal Masuk S2 Jadi aku gak Memulai di semester 3 itu Engga Jadi S1 kan kita S2 Maksudku S2 itu kita awalnya Pasti ditanya Udah punya proposal Atau apa Nah untuk Tesis Nah itu tuh Aku langsung Mengajukan Ke Pak Rahmat Emang waktu itu Jadi sempat ganti tema Jadi Dari Religious Branding Nation Branding Dan lain sebagainya itu Sampai di titik aku yang Hampir beberapa kali ganti tema Di approvenya Di bagian media Jadi Aku tuh Kayak tesis itu Kayak tantangan baru Jadi aku tuh dari awal itu Memang ngambilnya Komunikasi bisnis Dan managementnya itu Terus aku baru pindah ke media Kan itu satu hal yang Berbeda jauh Jadi aku harus belajar dari Kenal lagi teorinya apa Terus gimana sih Cara penulisan media Dan lain sebagainya itu Jadi Mengulang dari nol Jadi S1 aku gak pernah Dapet media Baru S2 Tesis langsung media itu Ternyata Tapi ya Buku itu juga sebagai kita Buat pengalaman baru Gak yang gerestak Misalnya S1 kita bahasnya Budaya Terus nanti S2 nya Itu lagi Bagus sih Cuman kayak Ya kalau misalnya Kita dikasih beda Ya kita juga harus tetap bisa Gitu loh Tapi Struggle nya lebih kerasa Gak sama sekali Gitu loh Mbak Nana PR Tuh Langsung Suruh ngambil teori-teori bisnis Gitu kan kita belajar lagi Sebenernya Ulang lagi Maksudnya kayak Dari awal lagi Dan segala macam ya Ada rencana S3 gak? Kalau rencana Kalau rencana pasti ada Tapi kalau langsung Kayak satu Ya kalau dia mau langsung Kayak satu Ya Ya bener Mau cari beasiswa Kayaknya Mbak Kalau S3 gitu Kerja dulu gak apa sih Kerja dulu Cari pengalaman Mbak Susah Karena memang itu Lawangan kerja itu Semuanya harus Experience 2 tahun Kayak gitu Jadi susah Menurut kau Mbak Seorang fresh graduate Yang gak punya pengalaman Kayak gitu Fresh graduate S2 aja Masih bisa Susah Jadi tolong Mbak sang-sang Masa S1 pun Kayak Menurutku Ketika kuliah itu Dikembangin aja gitu Yang lainnya skill-skill Yang lain Yang kamu harus nuntut Di kuliahnya terus Tapi di luarnya juga Kamu harus aktif sih Betul-betul Entahnya misalnya Jadi ASUS Kayak Chandra Atau misalnya Ya Ikut-ikut Apa sih UKM Atau apa Kegiatan-kegiatan di luar kampus Jadi jangan jadi Mahasiswa apa istilahnya Kupuk-kupuk Udah Ya jangan Kura-kura juga Ujung-ujungnya rapat Lu gak inget kuliah Intinya imbang aja Kuliah sama Yang lainnya pengalamannya Ya betul-betul Terus apa lagi ya Chan Rencana Ya aku udah nyanya ya Rencana kedepannya Abis ini Jadi kerja dulu Atau Menikah Kerja dulu mbak Kerja dulu Harus menyiasamu lah Ibaratnya kita harus punya tabungan Untuk ke arah situ Gak bisa main-main Kalau nikah mah nikah Gampang Ya kalau misalnya ada nih Laki-laki Siap Ya setidaknya kita sebagai perempuan Ya harus punya tabungan sendiri lah Kita gak bisa jagain 100% lah kepada pasangan gitu Jadi kita saling saling imbang Imbang gitu Sebagai perempuan yang bergelar misalnya kita-kita ini kan ambil S2 nih ya Beban gak? Kalau beban Dibilang beban Iya Tapi ada kebanggaan tersendiri juga mbak Gitu Kalau bebannya ya itu Kadang itu laki-laki minder Gitu Aduh 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 Ya mungkin yang kita temuin ya emang belum tepatnya dia aja gitu loh Ketika dia minder sama kita ya Ya dia belum tepat gitu loh Walaupun dia pendidikannya di bawah kita dan dia nerima kita ya Oke Oke gitu loh Jangan minder sama gelarmu Jangan minder Bener Kita juga menurutku gelar juga Hanya tulisan Hanya tulisan Banyak orang yang menurutku beberapa pengalaman lebih juga walaupun dia gak punya gelar segala macemnya gitu loh Gelar kan cuman sebatas nambah nama di belakang aja Benar Pematangan teori Pematangan teori dan segala macemnya Jadi buat anda laki-laki yang minder dengan anak-anak perempuan S2 tolong Kalian gak usah perlu S3 pun gak masalah buat kita perempuan yang pentingnya Mau kerja Mau kerja aja gitu Kalian worth it untuk didapatkan gitu Kita sama-sama memperbaiki diri terus Hmm Jadilah sesuatu yang worth untuk didapatkan Weiss Mbak Ada lumayan ya padahal ini pembahasan kita ya Chan Lama gak ketemu jago sama Chanra tiba-tiba udah Happy come Alhamdulillah Alhamdulillah Doain Mbak Naya Ya habis ini Mbak Abis ini cepet gelar Cepet langsung nantung Biar gak berukati lagi Mahadud Ya mah lumayan Gak dapet potongan lagi saya Gak dapet tolong Bener-bener menguras kantong Mbak Menguras kantong banget Maksudnya kayak ibaratnya dari awal kita masuk ini udah bisa diapai rumah lah Ya betul sekali Udah bisa lah Prosesnya Waduh luar biasa Dan Bisin finansial juga Itu saya tadi yang bilang kita kuliah 2 hari Rasanya tetap seminggu Karena 6 harinya itu eh 6 hari 5 harinya kita ngadain tugas Nah betul tugasnya tuh ya gak Menyek-menyek 6000 kata lah Perah gak sih yang kita sekuruh ribu kata Bener-bener Dan yang paling aku gak usahkan kan Dicek pelagiasi Tugas Ya bener Aduh Gak tau kalo di kampus-kampus lain Cuman tol di UB Luar biasa ya memang Luar biasa Ya pelagiasi itu Emang ngeri-ngeri sedap gitu Boleh Kopas-kopas kan Makanya itu kan Kayak Mbak Nana bilang tadi Ya boleh Di usahakat kalo misalnya dari tugas aja tuh Kita udah jangan kopas lah Ya harusnya Gak apa-apa Kalian terinspirasi dari itu Cuman di anu Diperaprasi aja Oke Terima kasih Chandra Sudah mau masuk di ngosmosat Sama Semoga ada temen-temen yang Mendengarkan ini bisa ya Sebenernya gak berharap kalian terinspirasi Atau apa sih Just sharing aja Pengalaman aja Mau S2 tapi ragu gitu Ya jangan sih kalo misalnya kalian mampu untuk itu Duit aja Semangat 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 semuanya Oke Berjuang Ada kata-kata terakhir gak Ada kata-kata terakhir Aduh Aduh Apa gitu Ya kalo revisi Terus apa Kecah dosen gak dibalas Susah dan lain sebagainya Terus prosesnya nangis-nangis dalam tulis tesis Itu merupakan hal yang biasa dan lumrah Aku pun juga kayak gitu Ya tidur 1-2 jam Itu cuma Sehari 1-2 jam itu biasa Jadi Nikmati prosesnya Karena belum tentu Kita bisa ngerasain ini lagi ya Di suatu saat Kayak gitu Bahkan jadi kenangan sih Semangat buat temen-temen semua Yang lagi berjuang Di tugas akhir Semangat Pejuang tugas akhir Baik S1, S2, S3 Ataupun yang lagi Sema terserah Yang penting semangat tugas akhirnya Oke Hari kata Aku Nana Becky Dan Chandra Bye-bye Sampai jumpa Sampai jumpa